banget kan aku ngomong kayak gitu iya tuh bener iya dong sebenernya ini tuh membangkitkan semangat para bidan-bidan praktek mandiri maupun bidan-bidan yang ada di rumah sakit yang memang sebenernya mereka yang berperan iya udah gitu aku juga lahiran pertama baik-baik aja itu pun juga buat aku ngerasa wah yang kedua juga bakalan normal juga insyaallah bakalan oke semua dan apa udah ada jalurnya juga kan buat yang kedua dan lebih safe juga di saat pandemi kayak gini udah di bidan aja jadi udah yakin gitu ya kak oke luar biasa iya jadi pas kakak itu pas mendekati persalinan atau maksudnya ada rasa galau gak sih kak pas udah mau deket-deket lahiran terus jadinya gimana nih ya mau lahiran dimana ada kegalauan gak kak? rasa gak lawan sih enggak karena karena pas aku 38 minggu itu aku udah berangkat ke Lembang udah stay di Lembang kan terus suami aku juga saat itu dia lagi syuting buat series jadi dia berangkat ke Lembang gitu kan dari Jakarta ke Lembang dan apa ya kita kan mikirnya wah kalau Raiden lahirnya di bawah 40 minggu kan dia 39 minggu berapa hari wah yang ini kayaknya bakalan lebih cepat nih jadi udah dari 38 minggu udah kita udah di Lembang gitu terus oke terus akhirnya kita nunggu-nunggu loh ini gak keluar-keluar ini ini udah lewat dari dari waktunya pas Raiden rojol gitu iya ini gak keluar-keluar gimana nih padahal si Edwardnya juga lagi ada di di Lembang juga terus dia bilang wah kalau ini gak keluar-keluar aku udah harus balik ke Jakarta nih soalnya aku lagi ada syuting dan beberapa hari itu syutingnya berderet-deret dan aku gak bisa balik lagi ke Lembang kamu bakalan harus apa ngelahirin sendiri gitu aku yang kayak yaudah deh gak apa-apa deh tapi akhirnya si Raiden ulang tahun terus besoknya Alhamdulillah keluar anaknya Alhamdulillah banget Masya Allah dan dan ternyata kalau gak salah tuh memang pas hari H plus 1 Raiden ulang tahun ya jadinya ya Kak Masya Allah Kak terus kemarin tuh ada yang nanya nih Kak terus Kak Kimberly udah KB belum gitu aku aku udah 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 KB biar gak kan Raiden kan 19 11 19 Aisyah 20 11 20 ulang tahunnya biar tahun ini gak 21 11 21 kayaknya kalau misalnya gak KB bisa jadi ya Kak iya makanya jangan deh udah langsung KB oke terus ini ada pertanyaan lagi nih Kak sakit gak Kak ya mohon maaf nih kayaknya pastinya sakit ya kebanyakan wanita memang merasakan kontraksi itu sesuatu yang lumayan sakitnya ya tapi ini agak ajaib ya ini aku ada mbak yang kerja di rumah aku dia udah tiga kali aku udah kita udah cerita kan dia udah tiga kali ngelahiri yang dia tiga kali gak merasakan normal dan dia nanya sama aku kontraksi itu sakit gak terus aku yang kayak emang ngelahirin anak tiga gitu gak gak sakit gak gak kontraksi gak ngerasain sakit terus aku yang kayak terus ngerasain apa tiba-tiba yaudah gak bisa gerak terus tiba-tiba udah mau keluar aja bayinya oke ajaib ya jadi kayaknya emang ada orang-orang yang ngerasain kayak gitu dan kalau kamu mungkin salah satu wanita yang nantinya ngelahirin tanpa rasa sakit itu luar biasa sekali luar biasa masya Allah emang luar biasa banget ya oke nah Kak Kim ini disini ini ada yang nanya juga nih prosesnya prosesnya tuh cepetan mana anak pertama sama anak kedua anak kedua sih pastinya karena kan emm udah ada jalurnya ya kalau anak pertama normal insya Allah biasanya sih anak kedua juga bakalan normal emm keluarnya lebih cepet kayak tiga kali lebih cepet gitu daripada yang pertama kalau buat aku sendiri ya cuman pastinya setiap orang beda sih karena Raiden tuh sampai 26 jam ya dari awal aku kontraksi sampai dia keluar tuh 26 jam memang lama emm kalau Aisyah cuma sampai 8 jam 8 jam walaupun kalian mikir wah 8 jam itu waktu yang sangat lama cuman kalian kalau udah ngerasain yang pertama 26 jam yang kedua 8 jam tuh Alhamdulillah banget sih ya pastinya si Kak Kim yang udah ibu-ibu yang udah melahirkan pastinya tuh tau lah kalau 8 jam itu itu emm waktu yang yang singkat sih maksudnya waktu yang cukup pendek buat ibu melahirkan ada yang kan sampai 24 jam gitu ada yang sampai 37 jam oh iya kayaknya pengalaman dari temen Kak Kim ya iya iya pernah juga sih oh ini ada yang nanya nih dua kali melahirkan apa dua-duanya diinduksi mbak enggak 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 diinduksi dua-duanya Alhamdulillah dengan dengan natural dengan normal dua-duanya pengen udah wah tuh ada yang bilang ada yang 39 jam Maeta ini duluan luar biasa oh iya aku tau sih Maeta itu banget nih iya dua-duanya enggak enggak induksi jadi emang mereka normal udah siap pengen keluar akhirnya mereka ngasih aku kontraksi dengan sendirinya luar biasa kebesaran Allah Kak Kim nah untuk Kak Kimberly sendiri nih untuk tips Kak Kimberly selama hamil untuk lahiran normal tuh apa yang Kak Kimberly lakuin hmm gerak jadi gerakannya tuh maksudnya juga atau aku aku pas yang pertama itu pilates oke jadi apa ya kalau yang kalau yang udah biasa olahraga harus tetap lanjutin olahraganya oke kalau yang tidak biasa olahraga at least setidaknya olahraganya ya dikit-dikit aja gitu maksudnya kayak jangan tiba-tiba kalian mau jadi olahragawan kayak gitu pun juga gak boleh tapi kayak tetap harus gerak kayak kalau biasanya ngeberesin rumah tetap aja dilakuin jalan pagi jalan sore jadi gak bisa oh gue hamil gue bisa leyeh-leyeh melakukan males-malesan aja itu gak bagus gak baik oke udah gitu pastinya makanan yang harus yang bergizi gula-gula karbo-karbo boleh sekali-sekali boleh gitu tapi jangan tiap hari makan nasi putih banyak banget udah gitu gorengan terus terus gula terus santun terus karena akhirnya si baby-nya ngemakan yang baik-baiknya aja tapi kitanya jelek-jeleknya kayak lemak apa segala macam ke kita jadinya kita ya over weight gitu jadi yang seharusnya cuma naik 15 kilo jadinya bisa 30 kilo 30 kilo udah terlalu itu itu too much sih jadi emang harus dijaga aja makan gizinya gitu siap tuh pesan buat para ibu hamil yang udah lagi yang yang lagi hamil ataupun yang mau hamil ini pesan dari Kak Kimberly jadi dari segi makanan terus lifestyle ya Kak jadi untuk kebiasaan untuk kebiasaan sehari-hari gitu dan Kak Kimberly ini emang sejauh yang aku kenal sih memang beliau ini makanannya tuh emang dijaga banget bukan berarti untuk daya-daya banget sih enggak ya sebenarnya aku masih doyan banget kayak makan yang manis-manis segala macam gitu cuman yang kayak nasi putih aku jarang makan nasi putih jadi itu bener-bener di rumah kita kita biasanya bikin nasi itu nasi merah kalau nggak nasi hitam atau nasi coklat terus minyak aku aku nggak punya minyak goreng di rumah sama sekali jadi aku masak apapun itu pakai olive oil terus kalau gula aku nggak pakai gula sama sekali di rumah kayak buat masak aku nggak pernah pakai aduh-aduh kayak buat masak aku nggak pernah pakai gula buat teh pun aku pakainya madu gitulah pokoknya hal-hal kecil kayak gitu yang kita bisa di hidup kita itu berpengaruh banget sebenarnya ya sih tau banget jadi kayaknya memang untuk selanjutnya tuh memang kita harus cari tau nih rahasia Kak Kimberly kira-kira hidup sehatnya seperti apa karena sejauh yang aku lihat memang kalau di sana tuh aku tau banget Kak Kimberly itu emang makanannya tuh yang emang bener-bener menurut aku yang sehat bahkan kayak mbaknya pun bilang disini makanya tuh emang kita ngikutin sungai rosul jadi harus kenyang banget dan jangan sampai lapar itu aku tau banget sih Kak Kim dan sepertinya itu emang yang bikin Kak Kimberly nggak yang harus ke dokter ahli gisi gitu-gitu sih setau aku ya iya sih yang penting kita apa ya coba follow Zaidul Akbar deh nah itu oke itu oke banget tuh aku itu semuanya serba natural daripada dengarnya dari aku terus kalian mikir kayak lo tau apaan sih tentang gisi mendingan follow Zaidul Akbar aja deh tuh jadi ini disclaimer dulu kalau Kak Kim ini bukan ahli gisi jadi jadi kita mau meluruskan tapi cukup luar biasa sih Kak Kim dari apa yang Kak Kim konsumsi itu juga maksudnya bisa bikin Kak Kimberly yang jarang banget yang aku temuin ibu hamil tuh yang perutnya langsung rata gitu walaupun masih ada sedikit ya itu kan wajar pasti sih ya paling gak tuh emang jarang banget Kak Kim yang seperti itu jarang banget gitu jadi kalau Alhamdulillah itu perlu disyukurin banget dan mungkin buat yang yang mau ngikutin gaya hidupnya ya mungkin bisa follow follow IG-nya Ustadz Zaidul Akbar Ustadz Dokter Zaidul Akbar Ustadz Dokter Zaidul Akbar oke nah ini kembali lagi ke topik Kak Kim apa yang bikin Kak Kim yakin untuk lahirannya tuh normal apa dapat hidayah apa memang jadi kayak normal dan bukan sesar gitu ya apa yang bikin Kak Kim yakin gitu dari anak pertama sampai anak kalau aku sih pastinya pengen normal karena apa ya gak mau di belek ya gak mau perutnya oke gak mau perutnya di belek terus abis itu yang aku denger sih kalau bisa normal tuh ya normal ya gak usah sesar dan kalau sesar itu kan lebih lama untuk healing prosesnya lebih lama recover nya ya cuman banyak sih yang mereka emang pengen banget pengen normal pengen normal dan bener-bener dari awal tuh mikir wah gue bakalan normal nih tapi pada endingnya sesar juga gitu karena alasan apapun itu and it's okay sebenarnya aku bukan kayak oh lo harus normal normal itu the best in the end semuanya tergantung dengan kita sebagai keadaan masing-masing kita pengennya apa ada ketakutan atau enggak untuk lahiran normal karena memang normal itu terkenal dengan sakitnya di saat di awal di saat kontraksinya itu memang sakit ya sakitnya memang luar biasa tapi setelah itu udah keluar bayinya udah selesai gitu kayak sakitnya tuh setelah itu kayak kalaupun ada ngerasa yang enggak enggak nyaman dikit itu enggak ada apa-apa sama sakitnya pas lagi kontraksi gitu loh jadi udah gitu aja tapi kalau sakitnya kalau udah keluar udah gitu iya kalau sesar yang aku denger tuh pas di kita enggak ngerasain kontraksi aku ngerasain karena aku sesar iya ya ngerasain kontraksinya sebelumnya oh gitu kalau aku aku karena aku memang placenta previa waktu itu itu emang itu emang enggak enggak boleh kontraksi karena dari awal kegambilan sampai akhir emang berdarah terus gitu dan emang ya rumah yang tersisa lagi jadi ada ada yang ada yang sesar tapi di planning dan ada yang sesar tapi tidak planning kan iya benar yang curah aku pengen banget kak iya yang udah di planning itu kan yang enggak ngerasa sakit pas lagi ngelahirinnya enggak ngerasa sakit tapi setelah itu sakit enggak setelah udah dijahit udah selesai besok-besoknya gimana tuh memang sih sebenarnya kalau untuk melahirkan normal itu udah habis kontraksi keluar bayi udah selesai nah kalau untuk sesar habis di belet terus nanti kita obat biusnya hilang itu kita akan merasakan sakit tuh apalagi di bagian simpul-simpulnya si bekas jahitan itu gitu nah kalau yang dan healingnya juga lebih lama ya iya betul nah itu kalau misalnya ibu menurut aku ibu-ibu hamil yang bisa melahirkan normal aku lebih sarankan buat lahiran normal lahiran normal iya pasti karena sakitnya cuman di awal dan itu dia kenapa aku memilih untuk lahiran normal sih oke berarti udah udah maksudnya udah dipertimbangkan ya kak ya gitu iya oke disini ada yang bilang ngeri juga ya kalau cowok denger gini ya sebagai laki-laki itu nanti kalian akan mempunyai istri kalau kalian kalau kalian emang planning untuk nikah ya kalian akan mempunyai istri dan insyaallah kedepannya kalian juga pengen punya anak mungkin ya aku sarankan kamu harus ada di samping istrimu di saat dia sedang melahirkan sumpah itu suami yang hebat itu kayak suami aku ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah kecuali kalian emang lagi gak bisa banget tapi kalian emang ingin banget ada di samping istri di saat dia sedang melahirkan tapi tiba-tiba ada something happen terus kalian tidak bisa ya udahlah ya dimaklumi cuman kalau kalian kayak ngerasa oh gak mau aduh takut aduh darah apa segala macem no way kalian harus ada di samping istri ini tuh biasanya anakmu loh yang mau keluar ke dunia ini you have to be there tuh kalau lahiran gak berani lihat malah aku yang jerit-jerit mungkin beda sih kalau kamu udah punya istri dan kamu ngeliat istri kamu kesakitan kamu harus ada disitu dong disamping istri kamu kamu harus pegangin tangannya mau istri lo gaplok lo harus ada disitu tetap tersenyum untuk istri harus ada disitu terus katanya pingsan kalau pingsan ya udah tapi kalau udah bangun lagi harus bangun lagi tetap bangun lagi itu semangat semangat jadi aku dulu juga ada kak Kim pernah nolong lahiran itu suaminya kemana aku cariin ternyata suaminya muntah-muntah tuh ada ada kayak gitu terus tapi Emily suaminya mau ada disitu dia mau ada disitu iya tapi setelah dia muntah-muntah harus bisa masuk lagi harus ada disitu karena ini ini anak lo anak lo bakalan punya nama akhir lo kerjaan lo cuma harus ada disamping istri lo lo gak perlu merasain sakit lo gak perlu berdarah-darah lo gak perlu dijahit dibelek atau apapun itu cuma harus ada disamping istri lo doang itu doang setuju setuju banget tuh hebat hebat Pak Edo hebat hebat tapi emang luar biasa sih Kak Kim ditemenin jadi suami harus tahu perjuangan seorang istri itu harus banget walaupun aku lahiran sesar pun juga gitu waktu itu karena ya kebetulan sebenarnya suami kalau disana tuh gak boleh masuk karena mungkin karena aku dan disitu jadi aku aku minta suamiku buat dan itu memang berarti suamiku juga luar biasa banget nih terima kasih suamiku terima kasih terima kasih buat suami-suami kita suami-suami kita dan suami-suami ibu-ibu yang telah menemani istrinya melahirkan hebat aku acungi tapi emang emang jadi sikis kita juga ini Kak jadinya jadi kita sebagai istri itu jadi kayak sikis kita juga kayak merasa oh gue gak berjuang sendiri nih gue ada suami gue nih disini jadi emang merasa berbesar hati buat kayak wah gue biasanya kan kalau habis lagi dijahit bawah nih dijahit mohon maaf agak ini dijahit miss V nya itu kan biasanya kayak kita kan udah kalau ada suami sama ada IMD gitu kan anak kita ditaruh itu kayak kita ngerasanya juga lebih nyaman gitu kalau misalnya ditemenin sama suami kita cuman ya itu kalau misalnya bapak-bapaknya apalagi yang untuk yang lagi dinas misalnya kayak TNI atau yang memang harus ada tugas negara atau misalnya memang lagi di jalan macet yang kebetulan istrinya udah kesakitan itu ya lain cerita sih gitu lain cerita cuman menurut aku luar biasa buat bapak-bapak yang menemani istrinya melahirkan terus suami aku juga dia kayak ngambil beberapa video pas aku lagi 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 kesakitan kan lagi kontraksi gitu terus dia kayak wah ini video bener-bener harus di save nih di keep nanti suatu hari anak-anak kalau udah gede terus mereka coba kurang ajar sama kamu nanti aku kasih kasih lihat nih lihat nih ibu kalian udah ngelewatin semua ini supaya lo lahir di dunia ini kan kan jadi bener-bener banget bisa satu tim gitu loh betul jadi memang sebenarnya kayak pengambilan video di masa pas ibunya lagi kontraksi atau pas mau lahiran itu yang penting banget paling gak ya kalau misalnya gak sempat video foto lah paling gak pas harusnya tuh fotonya pas ibunya meringis kesakitan gitu ya Kak Kim ya kalau yang foto indah-indah gitu gimana dong pas fotonya lagi happy itu kan ada tuh kalau kalau oh kalau itu mah itu juga harus ada dong kayak pas lagi IMD gitu kan kan so sweet banget kan cuman yang saat-saat lagi wow banget tuh rasanya itu itu di video buat anak tuh nanti lihat nonton nih Kak ini ada yang bilang nih Kak jadi dari Arina jadi dia tuh iya Kak aku alhamdulillah anak ketiga suami nungguin semua sampai suami aku jambak Allah aku cekik ya ampun aku omeli suami cuman bisa pasrah ya ampun itu luar biasa banget ini aku pernah nih oh iya bener ada yang ditampar ada yang ditabok ada yang aku pernah pernah juga itu ada yang bajunya sampai bapaknya ropet itu dan bapaknya mukanya cuman yang pasrah tak kenapa siapa tak kenapa siapa buat biasanya buat dula-dula tuh udah tau banget nih biasanya kayak gitu kalau yang pakai dula sih biasanya memang lebih aman karena memang ada intervensi dari si dulanya harus gini harus gitu tapi yang gak ada nih yang biasanya aku kalau jamannya di kampung dulu nolong lahiran tuh cuman bertiga aku bapaknya sama si ibunya aja nih jadi pinggangku ditendang sama ibunya bapaknya dijambakin rambutnya pokoknya gitu deh terus bayinya yang di dalam kita tetap afirmasi aja ayo deh ayo ayo deh sambil atur nafas ibunya kayak gitu heboh deh pokoknya kalau di kampung mah karena kita jadi dula pas waktu itu kalau di kampung tuh emang dulanya ya bidanya itu gitu oh iya oke iya aku ya ampun ini ceritanya emang luar biasa semua kak iya iya kalau aku katanya ibu tirinya suamiku katanya ini wah Kim baik banget ya di saat aku lagi kontraksi tuh kayak aku yaudah kayak cuman sakit diem sakit diem dan kayak gak gak ngeresein suami gak nyebelin apa yang macem jadi semua kayak kalau aku keselan apa gimana lebih banyak internal sih sebenernya dan lebih mikir sakit udah diem aja udah diem coba gak mikir ada sih kak ada juga yang kayak gitu nah kak Kim tipe yang mana nih kak Kimberly ngomong-ngomong aku apparently aku yang sangat daik sih aku gak gak nyakal gak jambak gak apain kayaknya ini kak Kim sebenernya ada juga kalau aku lagi ngajar yoga biasanya untuk kelas persiapan untuk persalinan itu aku selalu kayak jadi nanti misalnya ibunya lagi gini bapaknya kayak gini ya itu kayaknya penting banget sih menurut aku kelas-kelas kayak gitu penting banget jadi apa yang harus dilakuin bapaknya agar si ibu ini misalnya kita gak ada dula si ibu ini harus diapain gitu entah dielus-elus bagian tulang ekornya atau tulang belakangnya gitu terus misalnya ibunya dicium wah kecupan pas mau lahiran itu penting banget kak Kim kayaknya kalau aku tipe orang yang gak suka dipegang kalau lahiran oke gak suka disayang-sayang pas lagi pas lagi kesakitan tuh udah mendingan lo gak usah megang gue deh kayak oke kalau aku kalau kalau di saat lagi sakit banget terus dipeluk oke cuman dielus-elus apa dipijit-pijit gak usah kayak gitu loh tapi kayak gitu kayak semua orang beda kan jadi emang aku sama suami aku sebelum lahiran Raiden itu kita pas sekitar berapa ya 6 bulan 7 bulan lah aku ikut kelas ada namanya di 7 bulan nah itu kelas lahiran jadi mereka ngasih tau oke nanti kayak gini loh kalau mau lahiran normal caranya begini si suami harus begini si istri harus begini terus kayak mereka masih tau supaya si suaminya juga siapkan oke kalau istrinya gini-gini kalian harus gini-gini oke diajarin semua itulah dan itu menurut aku penting banget sih ya itu penting banget memang untuk persiapan persalinan kak Kim nah oke jadi kalau misalnya kak Kimberley balik lagi ya jadi kak Kimberley itu tipenya yang misalnya gak suka dipegang pas lagi sakit nah kalau berarti kalau kayak gitu kan mesti ada kesepakatan suami istri berarti ya sebelum melahirkan jadi jadi aku nih mungkin kalau suami udah tau lah ya tipe kita yang kayak gimana kecuali emang ta'aruf gitu kalau ta'aruf kan misalnya kita nikah terus tiba-tiba oh kalau ini sih emm kita gak tau ya maksudnya kan itu kan pertama kali aku ngelahirin jadi aku gak gak tau aku bakalan kayak gimana pas lahiran pas ikutraksi gitu loh jadi di saat itu pokoknya suami harus dengerin aja keinginan istri itu apa gitu kalau istrinya gak mau dipegang jangan baper kalau istrinya tiba-tiba marah jangan baper kalau istrinya tiba-tiba awalnya gak mau dipegang terus akhirnya mau disayang ikutin aja gitu loh oke nah itu Pak Edo bisa tau kayak gitu gimana ngikutin alur mungkin karena Pak Edo emang sutradara atau bagaimana nih udah tau karakter-karakter orang gitu kan gak sih ngikutin alur iya bener ngikutin aja kayak ngeliatin si istrinya kebutuhannya apa mereka tuh kayak apanya ya yang bisa ngarahin kita karena kan kita lagi kesakitan ya jadi insting ya mungkin insting gak mungkin ya jadi kalau kita lagi kesakitan kan kita gak bisa mikir oh harus ngapain harus ngapain jadi si suaminya ini kan yang harus membantu banget kan supaya istrinya tenang istrinya nyaman aman jadi gak boleh ngerasa baper terus pakai insting juga iya kayak lo harus udah udah tau lo udah tau dikit lah tentang istri lo udah at least 9 bulan 10 bulan kamu udah kenal sama istri kamu kebutuhan dia apa aja sih keinginan dia oh kalau kita lihat dia gak mau dipegang yaudah jangan baper kita ikutin aja oh kayaknya butuh minum nih terakhir minum kapan ya kasih minum dikit ayo coba dikit aja dikit aja pokoknya semuanya kayak diikutin aja gitu oke oke tunggu kak ini ada ada pertanyaan lagi ini apa nih kira-kira lalu ada namanya bukaan 1 bukaan 2 bukaan 3 dan selesai itu lagi diapain apa ini kalau itu sih itu sih dengan naturalnya ya maksudnya tuh kayak bukaan 1 tuh ini kak jadi si kepalanya bayi tuh udah mau keluar tuh udah keluarnya kayak baru 1 cm abis itu 2 cm jadi gini gitu bukan sih jadi gini bukan jadi gini kak kalau misalnya jadi ada bidan itu kan ada observasi tuh nah kita melakukan fiti jadi tangan kita masuk ke dalam vagina terus kemudian kita kayak ada ukuran jadi bukaan 1 tuh 1 cm kira-kira kan 1 cm tuh segini kan sejari gitu terus 2 cm 3 cm 4 cm nah pembukaan lengkap tuh dia 10 cm itu udah itu udah kepalanya udah crowning tuh yang kayaknya mulusnya udah kayak kenceng gitu kan yang kak kak Kim pasti ngerasain juga tuh yang berut gitu kan wah itu udah ngeden lah udah kayak iya udah nge-push lah gitu itu luar biasa kan ya kak Kim luar biasa oke tapi emang kak Kim ini hebat banget sih nah oke karena memang sebenernya kak Kim waktunya udah hampir 1 jam disini karena saya tau pasti Aisyah Aisyah di bawah pasti udah minta minum nih iya nih kayaknya oke oke dari semua pengalaman yang kak Kim ceritain jadi intinya adalah buat para ibu-ibu yang sekiranya lagi hamil dan mau melahirkan kalau misalnya tidak ada penyulit apapun mendingan melahirkan secara normal karena memang pemulihannya lebih cepat dan kalau misalnya kita mau memang dengan keadaan kehamilannya ada mohon maaf ada kelainan atau penyulit ya bisa melahirkan secara sesar itu memang kalau sesar sebenarnya pemulihannya recovery-nya lebih lambat daripada si normal gitu nah yang membuat kak Kim tapi tidak 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 jadi kayak apa ya kalau kita harus kita merasa lebih hebat daripada oke ya sehingga sama sekali ya kalian udah udah melalui sesuatu yang hebat banget udah ngelahirin selama hamil terus hamilnya pun juga udah hebat banget lah jadi whatever way you choose itu it's your own way your own choice dan itu udah amazing oke siap jadi apapun pilihan kalian untuk melahirkan kembali lagi ke pilihan masing-masing lah pokoknya jadi dari kak Kimberly aja tipsnya memang kenapa beliau memilih untuk lahiran di bidan dan dengan cara normal ya memang ada ada alasan tersendiri gitu yang tadi kita sampaikan gitu ya kak Kim oke dan sekarang kak Kimberly lagi setelah proses melahirkan nih sekarang nih lagi sibuk sibuknya untuk memberikan asih nah sekarang kira-kira nih kak Kim aku mau tanya aja persiapan kak Kim untuk puasa nih ya kan jadi kan kalau misalnya lagi nyusuin kan memang tidak diwajibkan untuk berpuasa nih nah kak Kim sendiri nih kalau Aisyah sih pastinya kalau menurut aku enggak ya kak Kim enggak puasa kan iya aku enggak puasa aku juga tahun kemarin enggak puasa karena emang masih menyusui tahun sebelumnya juga enggak puasa karena lagi karena lagi hamil oke enggak apa-apa jadi ya bayar vidiah ya kak iya bayar vidiah terus karena masih kecil juga kan belum empasi empasi kan belum MPR jadi jadi ya mau gimana ya ya emang oke enggak apa-apa insya Allah tahun depan ya insya Allah asal enggak ada lagi ya jangan hamil ya kalau ingat kak Kim nanti namanya apa lagi nih kak Kim setelah starlight terus starlight moonlight sunlight aduh gak bisa kan jadi aku gak bisa emang gak bisa punya anak ketiga karena gak bisa dong namanya sunlight sunlight oke apa nih kak boleh request lagu kali emang kak Kim bisa nyanyi ya nyanyi 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 oke 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 terima kasih banyak kak Kim terima kasih oke buat susuit oke terima kasih banyak kak Kim telah menerima undangan dari saya alhamdulillah oke selamat berpuasa seru-seru banget sih sumpah ceritanya mohon maaf lahir dan batin lahir dan batin buat semuanya susuit semoga lancar lancarnya amin